Buku tentang investasi saham terbaik yang pernah ditulis. Setidaknya, begitulah pendapat Warren Buffett mendeskripsikan buku The Intelligent Investor. Jika kamu mengikuti saran dari buku ini, khususnya di bab 8 dan 20, kamu tidak akan memperoleh hasil buruk dari investasi. Berikut adalah poin penting yang belum menajari dari dua bab tersebut. Saat dibeli, harga sahamnya langsung turun, dan saat dijual, harga sahamnya justru langsung naik. Pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Investasi saham dipenuhi dengan rasa bimbang dan penyesalan. Saat profit menyesal karena harusnya bisa cuan lebih banyak, ketika rugi menyesal karena harusnya cut loss lebih awal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena kita bertransaksi berdasarkan asumsi pasar. Saat pasar sedang bulis, kita berlomba membeli saham tertentu. Sedangkan saat harga saham mulai turun dan terkoreksi, semuanya berlomba menjual saham secepat mungkin. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja kita harus menjadi investor yang cerdas. Kita harus mengetahui bahwa harga saham tidak sama dengan nilai intrinsik saham. Harga adalah apa yang kamu bayar? Dan nilai intrinsik adalah apa yang kamu dapatkan? Jika pergi ke marketplace, kamu akan menemukan uang pecahan seribu edisi lama yang dijual dengan harga 5.000 rupiah. Itu artinya harganya adalah 5.000 rupiah dan nilai intrinsik uangnya adalah tetap 1.000 rupiah. Karena kita bisa menggunakannya belanja nilainya hanya 1.000. Itu artinya harga berada di atas nilai intrinsiknya. Tentu saja kita menginginkan yang sebaliknya. Harga 1.000 tapi nilai intrinsiknya 5.000 rupiah. Apakah mungkin terjadi? Dalam investasi saham hal semacam ini sering terjadi. Benjamin Graham menganalogikan bursa saham sebagai seorang dengan kepribadian ganda bernama Mr. Market. Setiap harinya dia akan datang dan menawarkan untuk membeli atau menjual saham baru. Atau sederhananya seperti ini. Bayangkan kamu membeli sebuah rumah kos-kosan seharga 1.000.000 rupiah dengan pendapatan per tahunnya adalah 120.000.000 rupiah. Mr. Market diibaratkan sebagai seorang yang datang setiap hari untuk membeli kos milikmu dan menawarkan kos lain di sekitarnya untuk kamu beli. Sayangnya dia memiliki dua kepribadian ganda yang bisa berubah sewaktu-waktu. Di saat moodnya buruk, dia akan menawar kosmu dengan sangat murah atau sebut saja 500 juta misalnya. Tapi ketika moodnya sedang bagus, dia bahkan menawar kosmu hingga 5 miliar rupiah. Jauh di atas nilai intrinsik kos-kosan tersebut. Investor Sardas tentu akan memanfaatkan kondisi mood Mr. Market dengan menjual saat moodnya sedang bagus dan membeli kosan lain saat moodnya sedang buruk. Tentu saja kita tidak harus bertransaksi jika tidak ada penawaran yang menarik darinya. Di tahun 2020-2021, laba saham ADMF naik hampir 20%. Tapi bagaimana dengan harga sahamnya? Ya, harga sahamnya turun dari 10.000 rupiah menjadi 8.000 rupiah. Inilah bukti bahwa pasar atau Mr. Market terkadang tidak rasional. Sebagai investor Sardas, sebaiknya kita tidak terpengaruh oleh mood Mr. Market dan harus mengambil keuntungan dari ketidak rasionalannya. Tentunya dengan membeli saat Mr. Market berada dalam mood yang buruk dan menjual saat Mr. Market ada di fase e-furia. Poin kedua adalah margin of safety. Sebaik apapun kamu menganalisi saham, ada satu risiko yang tidak dapat dihilangkan, yaitu risiko melakukan kesalahan. Namun, tentunya kamu dapat meminimalisir risiko ini dengan memastikan bahwa setiap saham yang kamu beli memiliki margin of safety atau margin keamanan. Misalnya, ada 9 orang yang menaiki lift dengan kapasitas maksimalnya adalah 10 orang. Maka tentu saja lift berfungsi dengan baik. Tapi bagaimana jika masing-masing orang ternyata membawa barang bawaan sebesar 50 kg? Yang bisa saja mengakibatkan lift tersebut melebihi batas kemampuan maksimalnya. Sehingga biasanya batas maksimal yang ditulis dalam lift adalah hanya 6 orang. Jauh di bawah batas maksimal dari kekuatan lift tersebut. Sehingga masih ada margin keamanan yang memadai jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Begitu juga dalam berinvestasi saham. Kita juga harus memiliki margin keamanan atau margin of safety jika ternyata kamu salah melakukan analisis. Atau terjadi peristua yang tidak biasa misalnya lockdown akibat COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Dalam investasi saham margin keamanan adalah batas antara nilai intrinsik dengan harga sahamnya. Sama seperti lift di atas jika nilai intrinsik saham adalah 10 ribu maka usahakan membelinya saat berada di bawah harga 6.600an sehingga ada margin sebesar 3.400 atau sebesar 34%. Inilah margin of safety atau margin keamanan yang perlu dimiliki saat membeli saham. High gain high risk tidak selalu berlaku di saham. Margin safety memungkinkan kamu menemukan saham low risk high gain. Semakin besar margin keamanan atau margin of safety suatu saham semakin minim resikonya. Ya tentunya kalian akan bertanya-tanya bagaimana cara menghitung nilai intrinsik perusahaan. Baik sedikit akan saya jelaskan. Dalam bukunya Benjamin Graham menjelaskan nilai intrinsik sama dengan earning per share dikali 8,5 plus 2 dikali tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan. Tingkat pertumbuhan harus sama dengan pendapatan tahunan yang diharapkan setidaknya 7 sampai 10 tahun ke depan. Mengingat buku ini ditulis pada tahun 1962 dan di Amerika Serikat yang tentu kondisi marketnya berbeda dengan Indonesia. Sehingga disini saya melakukan beberapa penyesuaian di mana rumusnya menjadi nilai intrinsik sama dengan earning per share dikali 7 ditambah 1 dikali tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan. Benjamin sudah melakukan percobaan dengan rumus di atas pada 3 saham yaitu Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Jawa Timur. Hasilnya bisa dilihat di tabel ini. Terlihat bahwa hanya Bank Jawa Timur yang memiliki margin of safety di atas 34%. Harga BRI di bawah nilai intrinsiknya tapi margin keamanannya tidak memenuhi standar. Dan harga BCA sudah jelas di atas nilai intrinsiknya. Tentu saja ini hanya contoh untuk memahami konsep yang disampaikan Benjamin Graham melalui bukunya di Intelligent Investor dan bukan merupakan rekomendasi untuk memilih atau membeli saham tertentu. Jadi dapat beli mencimpulkan poin penting dari buku di Intelligent Investor ya khususnya di bab 8 dan 20 adalah kita harus membeli saham yang memiliki margin of safety atau membeli saat harganya di bawah nilai intrinsik. Sederhananya bisa kita bilang saham yang diskon. Yang kedua kita harus bersabar hingga pasar menilai kembali harga saham tersebut. Jika mood pasar sedang bagus baru kita menjual saham. Ketika mood pasar sedang jelek mungkin itu adalah kesempatan kita untuk menemukan saham-saham luar biasa di harga yang murah atau diskon. Semoga video ini bermanfaat. Tinggalkan di kolom komentar menurut kalian poin penting apa yang bisa kita ambil dari buku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!